Roda kehidupan itu terus berputar. Seseorang yang ada di bawah suatu saat bisa di atas. Siapa sangka Dahlan Iskan yang lahir dan tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi, justru menjadi salah satu tokoh penting negeri ini. Dan bagi Dahlan, sang ayah adalah inspirasinya. Bapak saya tak lulus sekolah dasar, tak mungkin ada konsep mendidik anak. Tapi inspirasi saya tetap bapak saya, ujar pria yang menjabat Menteri BUMN ini, dalam talkshou dan launcing buku sepatu Dahlan di Istora, Senayan, Jakarta, Sabtu, 23 Juni 2012. Dahlan menuturkan, ayahnya adalah seorang buruh tani, yakni petani yang tidak punya sawah sendiri. Kadang ayah Dahlan juga menjadi tukang kayu serabutan. Penghasilan sang ayah kerap tidak cukup untuk hidup sebulan, tapi toh ayah Dahlan tetap bekerja keras setiap hari. Bapak bilang penghasilannya memang tidak cukup untuk sebulan. Tapi kalau tidak kerja tidak akan makan sama sekali, ujar Dahlan yang dibalut ke meja putih ini. Dalam menjalani masa hidup, ayah Anda Dahlan berprinsip jalani saja. Dahlan juga tidak dibebani macam-macam hal oleh ayahnya. Yang terpenting bagi sang ayah, Dahlan kecil bisa ngaji, hatam al-Quran, dan sekolah di madrasah. Setiap hari ayah Dahlan selalu sibuk. Sebelum kesawah, dia selalu menyempatkan diri bersih-bersih masjid. Dan seaberg kegiatan dijalani hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian barat. Bapak saya mengajarkan untuk kerja keras dan ikhlas, sambung pria yang pernah jadi wartawan ini. Bagi Dahlan kecil, ayahnya adalah sosok yang bersinar. Ketika sudah dewasa dan menjadi ayah, Dahlan meyakini bahwa anak-anak menjatat apa yang dilakukan ayahnya dan kemudian mencontohnya. Karena itu seorang ayah harus memberikan contoh yang baik. Mungkin bapaknya miskin, gagal, tapi anak kecil akan selalu anggap bapaknya hebat dan pahlawan, ucap Dahlan.